Dari tahun 1994 ya, terjun di mobil RC ini, radio kontrol. Alasannya, karena sebenarnya dulu itu saya senang sekali kebut-kebutan ya. Terutama motor, terus mobil. Cuman saya pikir resikonya sedemikian tinggi. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, terima kasih, udah subscribe. Oke, jadi bos, selamat datang ke Teenlicious. Ya, saya Boy William, kita punya... Catherine. Dan gue Spanish ya. Dan di sini adalah tempat nomor satu ya, let's say number one, girls. Number one. Number one, untuk mencari tentang data-data or anything information. Semuanya ya. Any information on Teenage Lifestyle. Lengkap, semuanya. Nah, segmen. Gue pengen, gue pengen dulu nih, Vel. Lo tuh dulu kecil tuh mainan lo apa sih, hobi lo? Aku Barbie. Barbie. Serius? Ya, lo kan semua anak kecil ya, cewek pasti suka Barbie. Lo apa Williams? Lo apa Williams? Lo, lo deh ladies first. Nah, kalau gue sih, gue sih gak ada mainan khusus ya. Tapi kalau kakak gue suka main yang mobil-mobil rakitan itu Will. Mobil-mobil rakitan. Pakai remote? Pakai remote. Ah, oke. Talking about remote control cars nih ya. Gue punya liputan nih ya. Nah, kemarin ada orang namanya Tedisha. Tedisha. Tau kan Tedisha pemain sinetron. Siapa yang gak tau coba. Ganteng lagi yang ganteng itu lah. Hati-hati. That's your decision. Nah, pokoknya dia itu punya remote control car. Ya. Dan mau dibilang mainan, nah, not really a mainan juga ya. Bisa dibilang mainan. Hobi. That's right, you got the word right. Hobi. Jadi dia ini suka balapan di Sentul, like it's a touring race, pakai mobil remote control itu. Dan jangan, jangan nganggap gampang ya, because this car cost a lot of money. Expansif banget, karena satu mobil aja bisa berkisar 5 jutaan, belum sama remote control ya. Itu berarti hobi yang mahal ya. Betul sekali, dan belum juga di modif-modifnya. Dan itu emang kenceng banget loh, gak kayak mobil yang biasa nge-ngeng ke tabra kita dikit. Kenapa kenceng? Kenapa kenceng? Awj. Karena rodanya pun real. Wow. Rodanya tuh real ya, dan Tedisha ini emang udah hobi banget untuk apa, kayak hobi-hobi. Mobil-mobil remote control ini, dari tahun 1994. Wow. Ya. Setahun setelah melahir. Ya, benar. Nah, sekarang gue punya liputannya langsung, jadi kita bisa langsung ngeliat. Tapi sebelum itu, kita juga jangan lupa mengingatkan, you can also follow us on Twitter, at Tedisha's JTV, and this is Tedisha. Oke, permainan RC ini ada dua macam, dibagi engine dengan elektrik. Elektrik ini memakai bahan baterai, kalau yang engine pakai gas. Udah dari tahun 1994 ya, terjun di mobil RC ini, radio control. Alasannya, karena sebenarnya dulu, dulu itu saya senang sekali kebut-kebutan ya, terutama motor, terus mobil. Cuma, saya pikir resikonya sedemikian tinggi. Jadi ada electric powered class, seperti ini yang sekarang kita pertandingkan hari ini adalah electric powered stock class. Terus ada gas powered class, ada spur 10, ada spur 8, dan berbagai jenis. Ada on-road, ada off-road, ada bugi. Untuk electric powered saya ikut, spur 10, gas powered ikut, dan spur 8, bugi maupun on-road juga saya ikut. Prestasi untuk di Indonesia tahun ini, nilai saya untuk ke Jurnas sudah diamankan untuk posisi pertama ke Jurnas. Jadi seri terakhir, mau ikut atau tidak ikut, saya sudah aman untuk juara satu nasional. Perawatannya itu, para mobil adalah kita di bagian penggerak. Jadi bagian penggerak itu tidak boleh kotor, dan itu harus selalu dilumasi. Karena kita sebagian besar mobil seperti ini menggunakan ball differential, ya ball differential seperti ini. Nah, jadi ini yang harus selalu dilumasi di bagian-bagian penggerak, maupun di shock breaker-nya sendiri. Nah, ini shock breaker kayak real, ya. Jadi dia ada oli di dalamnya, ini yang nggak boleh kurang, ya selalu harus kita cek. Nah, penggunaan spring maupun segala macamnya yang ada di sini, ini harus selalu bersih. RC, radio control car itu memang relatif mahal, ya, untuk sebagai sebuah hobi. Karena sekaligus hobi, ini sebuah permainan juga tergantung kita. Kalau memang untuk dijadikan sebuah permainan, mobil radio control ini mungkin masih relatif murah. Karena dia banyak kelasnya, ada untuk pemula, untuk junior, maupun nanti sampai ke kelas profesional. Mobil RC ini akan memakan biaya cukup banyak ketika kita menjadi seorang profesional, gitu. Sebaiknya, kita pengenalan dulu produk, pengenalan lintasan, jangan ugal luar galan. Memang kalau kita hobi ngebut, tapi tetap aja ini adalah lintasan. Ada pengalangnya, ada atau barrier, gitu. Tapi kita coba mobil itu pelan-pelan. Nikmatin dulu. Nanti kalau memang sudah bisa, gas boh. Jangan lagi. Wil, yang bagus nih. Saya suka ini, man. Tapi, Tini Bobs, selamat datang kembali di Teenlicious. Teenlicious, udah. Ya, Teenlicious. Masih mau dicuekin, Tini Bobs. Kita lagi asyik, lihat ini. Kita belum bosan, nih. Tadi ya, Tini Bobs, tunggu dulu. Kita kembali di bisnis, nih. Kamu ngomongin ini terus, terus. Nah, Tini Bobs, tadi kita udah lihat liputan tentang remote control car. Iya, Wil. Kenceng-kenceng banget, ya. Kenceng banget, dan keren-keren, ya, pastinya, ya. Tini Bobs, sangat beruntung, man. Saya ingin salah satu. Nanti bisa tanya-tanya langsung, Kak Wil. Yes. Nah, kali ini nih, kita punya informasi tentang musik. Who likes music? Iya. Semua juga siapa sih ya, yang suka music, ya. Yang hati nih, Bobs. Sekali ini, gue punya informasi tentang band baru. Mereka memang band baru, tapi personilnya ini udah lama berkecimpung di dunia musik. Nah, udah veteran. Salah satunya dari apa? Ada Teguh dari Steven and Coconut Reef. Terus ada siapa lagi? Dedi dari Saint Loco. Kok lu ngambil jatuh kuat? Anyway, keep going, Felicia. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Nah, kita jangan seru, juga Tini Bobs udah penasaran nih. Nah, kalau Tini Bobs udah mau tau, langsung aja kita lihat liputannya. Oh, ini dia. Yo, what's up Tini Bobs. Gue vokalis di Balistik. Dan di sebelah gue ada... Teguh Gitar. Nil. Basis. Radian di drum. And we are Balistik. Ya awalnya kita bisa ketemu, bisa terbentuk kayak Balistik. Ya awalnya ya emang disatuin sama interest yang sama, disatuin sama rasa berminat yang sama. Kita kebetulan satu visi, kita kebetulan sama-sama sangat menyukai sekali musik keras. Kita demen satu genre musik, khususnya mental sama hardcore. Dulu gue sempet main mental juga sih. Sebelum ketemu Steven Oconatrice dulu. Awal-awal gue nge-band emang gue rock gitu dulu kan. Jadi emang gue udah ada basic di rock itu sendiri gitu. Materi-materi lagu-lagu yang ada di album ini... Apa ya? Semua kemampuan... The best all out kemampuan dari kita deh. Khususnya di... Khususnya berfokus di musik hardcore sama metal itu sendiri. Penggarapan itu kayak nge-garap rumah gitu. Jadi basic foundationnya dibikin dulu, drum tracking. Abis itu kita cari aransemen yang bagus buat gitarnya. Habis itu bassnya masuk, habis ini vocalnya juga masuk. Jadi basicly kita ngerjain album bener-bener... Apa yang kita rasain, apa yang memang seharusnya ada di sana itu... Sesuatu yang kita rasain bagus gitu. Rasain enak dan kita pengen share itu sebenernya. Mungkin sekitar awal tahun depan. Awal tahun depan kita usahain banget tuh supaya bisa rilis. Yang pasti mesej di semua lagu-lagu balistik... Khususnya dari segi lirik sih... Kita lebih mau memotivasi... Buat semua, semua yang menyukai... Buat mencintai musik-musik cadas, musik-musik metal... Hardcore segala macem. Lu jadi diri lu apa adanya. Nggak peduli mau latar belakang lu, mau kayak gimana atau gimana. Pokoknya... Be Yourself. Oke, Tiny Bob, check this out. Sebuah lagu dari balistik. Wah, baby, c'mon. Hivi de awal tahun depan kita precisa. We show. Yeah! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton